Selanjutnya, mungkin kita lanjutkan dengan pembicara kita yang hebat-hebat hari ini, yaitu Bapak Muhammad Reza, Direktur Engineering, TKTLM Engineering. Bapak Muhammad Reza. Bapak Muhammad Reza, video ini Pak Reza. Selamat sore. Sorry. Terima kasih Pak Reza yang sudah berkenan untuk join Pak Reza. Lagi di mana nih Pak Reza? Iya, lagi di piksi. Tapi nggak apa-apa ini lagi di tempat yang lumayan agak bising, tapi mudah-mudahan suaranya kedengaran ya Pak? Alhamdulillah terdengar Pak. Jadi mungkin nanti kami ingin mendengarkan inspirasi dari Bapak, mungkin dapat pencerahan untuk PLN sendiri, ini nanti itu untuk menciptakan inovasi yang sustainable ini dalam bidang marketing ini yang seperti apa mungkin Pak nih? Mungkin nanti bisa, Pak kami mohon sharing-nya nih Pak. Mungkin udah ada strategi-strategi yang diterapkan menjelang 2022 ini Pak. Terima kasih teman-teman semua. Jadi terima kasih ini diundang ya oleh teman-teman Ima untuk sharing soal marketing, inovasi marketing. Mungkin saya akan cerita inovasi marketing dari bidang saya, bidang teknologi. Nah jadi saya akan mulai dari katakanlah hal yang mungkin agak berbeda di bidang teknologi adalah ketika kita memasarkan sesuatu yang seringkali hal yang baru. Jadi ketika kita ingin memasarkan teknologi itu seringkali kita bicara hal yang baru dan hal yang baru ini tentu saja katakanlah yang pemakainya sendiri belum terlalu memahami. Oh ya, nah jadi sebetulnya kondisi awal dari penjualan marketing ya, memakain produk teknologi itu, yang pertama adalah bahwa teknologi seringkali teknologi yang baru yang kita rendah pasarkan. Nah teknologi baru itu, yang namanya juga teknologi baru, biasanya pasar belum memahami tentang teknologi itu. Nah ketika pasar belum memahami, biasanya tantangan berikutnya ketika kita menjual teknologi, kita kan selalu membawa jargon bahwa ini hal yang memperbaiki hidup. Ini yang lebih, apa namanya, lebih canggih dari yang ada, lebih membantu dari yang ada. Nah, ada dua hal sebetulnya yang pengalaman saya menjadi tantangan yang signifikan ketika kita menjual produk teknologi. Yang pertama tadi, bahwa pasar belum punya pengetahuan yang signifikan terhadap produk atau apa yang kita pasarkan. Ya wajar, karena apa yang kita pasarkan itu harus sesuatu yang baru. Seperti tadi misalkan dibilang, kita ke depan nih listrik, kalau kita bicara listrik ya. Kita ke depan akan masuk ke listrik energi baru terbarukan. Sementara puluhan tahun, bukan sampai seratus tahun, masyarakat atau pasar sudah terbiasa dengan listrik klasik. Listrik dari pembangkit batubara. Jadi ketika ada hal yang baru ini, masalah pertama tentu saja jangankan pasarnya. Kadang-kadang dari pihak yang deliver teknologi pun juga pemahamannya itu baru. Bukan sesuatu yang lama terakumulasi. Sesuatu yang kita pelajari juga baru-baru kekinian. Nah, bayangkan kita mesti meyakinkan itu kepada pemakai yang juga sama-sama baru, sama-sama belum memahami, belum ada contohnya yang masih dalam pemakaian teknologi itu. Nah, yang kedua tantangannya adalah seringkali ketika kita memasarkan sesuatu teknologi, itu sampai pada satu poin, too good to be true. Itu seolah-olah yang kita janjikan itu bagus. Misalnya kalau saya bilang, oke kita mau bikin listrik energi baru terbarukan gitu ya. Dan kita bilang ini RG-nya akan bersih, energinya akan murah, energinya akan handal. Itu beberapa orang, pertama dia belum bisa memahami, tapi kemudian dia akan sampai poin, ini too good to be true gitu loh. Kok kayaknya bagus banget, masa sih nggak ada kelemangannya? Nah, jadi tantangan dua ini adalah satu, bagaimana teknologi baru ini memang belum dikenal oleh market, dan yang kedua ketika market sudah mulai memahami pun ada kesan itu-betul di true, dari pengalaman saya ada dua tips lah ya, dua tips yang kita bisa lakukan. Pertama, memang kita dalam dana kutip terpaksa harus membimbing, harus memulai dengan mengajari pasarnya. Jadi kalau kita marketing teknologi baru, memang salah satu challenge yang terbesar adalah kita mesti mengenalkan bahkan dari dasar. Makanya mungkin teman-teman paham lah, kalau kita bicara teknologi baru itu, biasanya ada show-show di mana orang bisa nyoba gitu ya. Marketingnya juga tidak terbatas pada marketing visual atau media, tapi yang paling penting biasanya ada yang bisa nyoba. Bisa nyoba apakah nanti dia pakai beberapa influencer, atau super user istilahnya ya, orang yang bisa memberi feedback. Tapi intinya memang mesti ada interaksi antara teknologi itu dengan penggunanya. Makanya mungkin teman-teman juga ingat kalau kita misalnya ada release-release produk-produk teknologi atau software-software teknologi, biasanya ada versi beta, versi percobaan, versi 01, 02, 03, dan lain-lain. Nah yang kedua, tantangan yang kedua tadi, bahwa ini kadang-kadang to good to be true. Dan to good to be true ini tidak mudah untuk pasar untuk menilai, karena mereka juga belum memiliki pemahaman yang kuat di atas produknya. Jadi biasanya tips untuk yang kedua adalah memang, selain kita harus mau membimbing dari awal kepada market kita atau customer kita, yang kedua memang kita harus membangun credential. Jadi kita harus membangun, mengenalkan siapa yang menjuangkan produk itu. Jadi kalau biasanya teknologi baru yang masuk ke Indonesia, misalnya dari luar, biasanya mereka awal-awal akan mengirimkan, tidak cuma produknya, tapi mereka akan mengirimkan rekam jejak perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut. Atau rekam jejak dari orang-orangnya, dari inventor-inventornya yang terlibat di teknologi itu. Mungkin itu dulu ya, kalau ada tanya-jawab, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, tadi kalau kita dapat insight dari Bapak ya, berarti teknologi juga harus dipasarkan ya Pak ya, untuk apa, pertama-tama harus di edukasi dulu, kita punya masyarakat ya. Dan tadi segi terus, benar nggak ya? Berarti PLN pun butuh influencer ya Pak ya. Betul, influencer perlu, tapi mungkin saya ingin garis bawahi, ketika kita bicara teknologi, influencer-nya akan dilihat kredensialnya juga Ibu. Nah itu yang perlu sejalan ya. Jadi influencer yang bisa menerangkan dengan bahasa sebenarnya, tapi memiliki kredensial di bidang itu yang solid. Nah ini memang yang susah ini, terus terang Ibu. Orang-orang kayak Bill Gates, orang-orang kayak Steve Jobs, itu punya dua-duanya. Dia punya kemampuan, influensi orang, tapi dia juga punya kredensial, meskipun mereka DO ya, tapi dropout dari Ivy League University, yang memang kredensialnya orang tahu. Kombinasi itu yang penting. Kombinasi itu yang penting ya Pak. Kalau nemuin orangnya susah ya Pak ya. Harus, ya betul, orangnya susah, tapi saya kira tidak mustahil juga Ibu. Jadi kami memang sekarang di korporasi, misalkan kita berusaha akhirnya terpaksa mengkombinasikan misalkan tim marketing dengan tim engineering itu dari awal. Kalau Bapak bicara tadi, kalau kita bicara di marketing, kita ada omni channel ya Pak yang saya terapkan ya Pak. Betul. Bagaimana tetap orang itu harus trial, harus cobain dulu nih gitu kan, buat make sure, harus pengennya. Literinya benar nggak nih ya Pak? Betul. Kita mensosialisasikannya mungkin bisa melalui berbagai media sosial media yang dimiliki oleh PT PLN, tapi tetap edukasi itu tetap orang, mungkin masyarakat Indonesia tetap butuh channel yang face-to-face ya Pak ya. Buat lihat. Betul. Pak, boleh kita buka dulu, mungkin ada yang mau bertanya ya? Langsung kita buka ya Pak ya? Boleh, boleh, silakan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin mau sharing nih benar nggak sih yang dibilang sama Pak Reza nih, katanya tentang bahwa teknologi terbarukan juga, khususnya untuk bicara teknologi, memang harus tetap saja ada proses sosialisasi, proses mengedukasi pelanggan, bagaimana meyakinkan pelanggan kita bahwa ini kita produknya tuh benar-benar bagus gitu loh. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Atau Bapak mau lanjut, ada sharing lagi Pak? Mama ini? Iya. Jadi mungkin bicara dari situ, Ibu, memang terus terang, hambatan kita kadang-kadang di Indonesia ketika kita memasarkan suatu produk teknologi, mungkin yang pertama tidak terlalu menantang ya. Artinya sulit ya, tetapi yang pertama kita mengedukasi itu biasanya bisa dilakukan. Nah, jadi kadang-kadang yang dari pengalaman kami gitu ya, ketika teknologi-teknologi baru ini datang dari luar negeri, itu salah satu kesulitan adalah ketika kita mengedukasi pemakai atau customer kita. Karena ada faktor bahasa dalam menjelaskan, kemudian ada faktor budaya juga. Karena beberapa teknologi yang misalkan di luar itu sudah berkembang dan terdikusi dengan baik, ada faktor gap budaya yang mungkin tidak serta-merta orang di sini mengerti. Jadi tantangan pertama saya pikir, pengalaman saya ya, itu diperlukan dikomunikasikan tentang produk tadi dengan bahasa yang tepat, dengan budaya yang tepat. Kayak contoh, misalkan kita bicara sekarang kalau energi listrik, klaim energi baru terbarukan, ada misalnya mobil listrik ya. Nah, ketika kita memperkenalkan mobil listrik misalnya, itu di Eropa, katakan lebih awal, itu sudah ada beberapa kultur yang katakanlah membuat orang lebih familiar dengan kendaraan listrik. Misalkan orang di sana terbiasa, terbiasa apa namanya, menggunakan pola-pola transportasi tertentu gitu ya, artinya kendaraan umum juga sudah demikian teraturnya, sehingga kita diperkenalkan mobil listrik, mereka hanya perlu mengubah sedikit mindset-nya dari, katakanlah, kendaraan publik berbagai berbasis listrik menjadi kendaraan pribadi. Sementara di Indonesia, langkahnya lebih banyak. Jadi gap dari sisi penjelasan produk ke market itu lebih jauh. Yang kedua tentu saja ada bahasa ya, bahasanya literally bahasa Inggrisnya. Nah, tetapi ketika produk itu kemudian dari Indonesia, berburu teknologi mau dikenalkan, kita sama pengalaman saya, problemnya itu dikredensial. Jadi kadang-kadang mereka, ya bisa nggak sih orang Indonesia bikin produk seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang memang dua-duanya ini menurut saya challenging, mungkin ini yang menjawab kenapa produk teknologi di Indonesia agak sulit bersembal, saya hanya untuk yang di Indonesia, karena yang kedua tadi, jadi kalau bahasa kita sama-sama bahasa Indonesia, budaya kita sama-sama paham. Tapi berikut tuh, good to be true, challenge berikutnya, emang bisa orang Indonesia. Credensial yang bermain. Nah, ini sebetulnya menurut saya sebetulnya ini yang membuat kenapa kalau kita bicara inovasi teknologi di Indonesia, emang kita memerlukan support, quote-unquote influencer, dari orang yang credensialnya cocok dengan bidang itu. Nah, ini yang saya mungkin akan memberi masukkan ke teman-teman marketing, supaya membantu kaum engineer, memahami bahasa marketing, dan tidak ragu-ragu untuk mengajak mereka dalam tim. Karena ini sesuatu yang, yang apa namanya, kombinasi yang harus sama-sama untuk berhasil. Dan saya mungkin, karena pengalaman, kebetulan saya juga, sebelum ke Indonesia, di bidang teknologi marketing gitu ya, di Sweden, hubungan kita, engineering dengan marketing itu, sebetulnya ketika kita bicara, marketing of technology itu, tim tidak lihat lagi latar belakang, tapi harus ada engineering-nya, harus ada marketing-nya. Jadi itu, tidak terpisahkan gitu. Itu ibu. Betul, Pak. Kalau saya lihat, Bapak ini udah memang benar-benar orang marketing juga ternyata. Karena tadi, dari cara pemaharannya beda, bukan seperti orang engineer, kalau engineer kan ada kaku gitu ya, tapi ini udah ada passion marketing-nya. Tadi Bapak bilang, oh ya, teknologi marketing-nya udah ada, pantesan kalau gitu ya. Nah, jadi, mungkin pengen tahu nih, Pak, kalau misalnya dari, tadi kan bicara, orang yang akan, harus menginfluensi, orang itu siapa? Kalau PLN sendiri udah punya step-step, ada apa nih, Pak, 2022, apakah ada energi yang terbarukan, atau misalnya ada produk baru dari PLN, yang nantinya akan, apa nih, akan di-create, dan tadi menemukan orang yang untuk membuat, mengedukasi, dan bisa diterus oleh masyarakat Indonesia, itu sudah ada ke sana, Pak. Iya. Kami mungkin di... Sebetulnya ini bukan, bukan, bukan rahasia ya, karena PLN kan setiap tahun mengeluarkan rencana ya, rencana bisnis ke depan yang disebut RUPTL. Nah, itu sebetulnya adalah strategi kelistrikan Indonesia 2021-2030. Nah, di situ terlihat bahwa ambisi visi PLN ke depan, yang tentu saja adalah visi dari pemerintahan juga, itu memang kita sangat mengabsorb energi baru-terbarukan. Nah, itu di rancangan kelistrikan Indonesia tersebut, itu 51,6 persen. Sehingga rancangan bisnis ke depan ini disebut yang paling hijau, selama sejarah rencana kelistrikan. Nah, tentu saja ketika kita bicara listrik hijau, ini hal yang baru buat masyarakat. Keshawatiran banyak. Ini listrik baru, listrik hijau ini, pertanyaan pertama, oke lah, dia ramah lingkungan. Tapi nanti, handal nggak? Listriknya jadi mati-matian atau nggak? Matahari, kalau penerja matahari, matahari kan cuma ada siang. Jadi ini apakah dia akan lebih-lebih andal dari yang lain? Kemudian harga naik nggak? Kemudian pemakaiannya, kita ada yang berubah kan? Atau jangan-jangan kita jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di customer. Sehingga sebetulnya yang kita sedang lakukan ini memang mensolidkan pemahaman di dalam kami ya, Ibu, bahwa setiap, katakanlah, person yang ada di satu korporasi ini paham juga visinya. Dan itu yang dijalankan saya lihat kami rutin di edukasi. Jadi tidak hanya engineering-nya, tapi dalam tanda kutip marketing bagaimana mengkomunikasikan ini. Nah, kami sendiri bahkan di PLN Engineering, di anak perusahaan PLN Engineering ini, kita ada slogan mulai tahun ini, itu everybody is marketer. Nah, everybody is marketer ini aplikasinya sebetulnya tidak rumit-rumit. Aplikasinya kita mencoba mengencourage para engineer, tidak cuma marketer, marketing, untuk menjadi marketer dengan cara kita memulai mengkomunikasikan teknologi-teknologi baru di media sosial kita. Ini kita publish di LinkedIn. Tentu, oh sekarang ini kita sedang memasang. Karena orang-orang engineer sudah langsung, sekarang dilangsung suruh terjun langsung ke social media ya, Pak. Betul, betul. Jadi kita publish di LinkedIn ketika kita ada misalkan studi tentang PLT Surya gitu ya, itu kita publish buat kita, kita bangga menjadi bagian yang membangun pembangkit risik tamah lingkungan di Pulau Indonesia Timur. Nah, itu yang kita coba. Sebetulnya tujuannya diantaranya yang edukasi masyarakat dan memberikan kepercayaan. Kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, kalau bicara di sisi marketing kan berarti itu, Pak, kalau kita lihat itu berarti kita memang tadi, Pak, CETRN itu sudah mulai melasak ke marketing 5.0 itu ya, Pak, ya. Mengcombine antara human dan teknologi gitu loh. Dalam melakukan strategi masarannya sudah mulai arah ke sana ya. Dengan konsep tadi, mungkin di awal-awal adalah tadi yang memang penting sekali adalah prosesnya edukasi gitu mungkin gitu ya, Pak, ya. Nomor satunya itu dulu kan ya, Pak, biar kita ada kongsinan dengan adanya tadi kata Bapak. Sementara masyarakat Indonesia itu kan sebagian besar tuh lebih banyaknya Western mandate ya, Pak, ya. Kalau orang luar dari negara barat yang mengkriat, itu pasti bagus gitu kan. Itu pasti bagus ya. Nah, dari kita tadi, apa namanya, masih benar nggak sih orang Indonesia bisa gitu ya? Benar nggak ya? Sementara orang-orang Indonesia di luar itu banyak banget yang di rekrutasi negara luar ya, Pak, ya. Betul, betul. Betul sekali. Baik, kalau begitu, apakah mungkin, kalau ada yang mau bertanya, silakan, Bapak dan Ibu, ataupun anak asli, mahasiswa ya, kalau saya lihat ada mahasiswa, silakan, kalau mungkin ada yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan kepada Pak Reza. Kayaknya terpesona sama Pak Reza, ini jadinya pada, Pak Reza. Tapi mungkin salah satu inovasi, apa, marketing yang kami jalankan, dan jalankan terus itu juga penggunaan media sosial, ternyata untuk marketing teknologi ini cukup membantui, karena ketika, tadi, ketika kita memperkan produk kita di LinkedIn kita, misalkan, itu orang tidak hanya mendapatkan tentang produknya, tapi dia bisa langsung mengecek kredensial kita. Nah, itu mungkin satu faktor yang menurut saya cukup signifikan ya, untuk marketing teknologi. Jadi ketika misalnya kita cerita tentang energi baru-kebarukan, sebagai pribadi se-marketer di media sosial kita LinkedIn, kemudian orang mengecek produk itu dan mengecek kredensial kita. Kita kelihatan kalau memang kita latar belakang pendidikan, pengalamannya itu di bidang energi yang kita bicarakan jual. Nah, itu sepertinya kita menurut saya salah satu tips ringan yang mungkin bisa dijalankan cepat gitu ya, untuk membantu marketing teknologi tadi. Jadi, per sekalian personal branding ya Pak ya? Jadi, everybody is marketing tuh benar-benar sudah langsung diterapkan, dan satu juga mungkin tadi selama edukasi, kita juga dapat secara personal brandingnya. Iya, iya. Ada lagi nggak Pak yang mau di-sharekan tentang energi yang terbarukan, dan tentang inovasi-inovasi marketing sendiri Pak, yang harus mungkin, kalau yang mungkin di perusahaan-perusahaan kecil nih Pak, sekarang kan banyak ini untuk energi terbarukan, mungkin UMKM banyak pakai ya Pak ya, sekarang kalau kita kan lagi erangkan, mengembangkan pemerintah, mengembangkan UMKM, mungkin ada tips-tips dari Bapak nih, tentang bagaimana mencari inovasi dengan penerapan teknologi Pak, mungkin bisa share sebetulnya. Iya, sebetulnya saya melihat apa yang kami lakukan di perusahaan teknologi ini, sebetulnya bisa dengan, ada bagian yang bisa cukup mudah, praktis diterapkan dalam UMKM. Kata kuncinya kan, memberi edukasi tentang produk, dan memberikan credential. Nah, dua kata kuncinya nih, kalau diterapkan di UMKM sebetulnya bisa dipakai, misalnya begini, kita UMKM yang membuat suatu produk, apakah itu produk makanan atau produk benda ya. Bagaimana kita mengedukasi customer kita tentang produk kita. Sebetulnya paling gampang sekarang ini banyak media sosial, kita bisa bikin misalkan video pendek, tentang bagaimana kita memproduksi barang itu atau makanan itu. Dari situ customer akan mendapatkan dua hal. Pertama, dia dapat pengetahuan bagaimana suatu makanan, misalnya kita anggap makanannya apa ya, misalnya suatu jenis makanan, mie baso misalkan ya. Kita tunjukkan bagaimana mie baso atau sebelah, kalau di Bandung atau Batagor itu dibuat dengan video-video singkat. Sehingga masyarakat langsung tertau, karena cara bikinnya kayak gini, menarik nih, kita jadi-jari tahu, jadi punya ilmunya. Dan yang kedua ada credential, kita tunjukkan bahwa kita membelinya dari pasar yang bersih. Kita membeli, apa namanya, mencuci dulu, terus kita pakai sarung tangan misalnya, plastik waktu mengerjakan ini. Dapurnya pun bersih. Nah, itu kan memberikan credential kepada si pelaku bisnis. Jadi, menurut saya apa yang dilakukan perusahaan besar, kenapa sih perusahaan besar bikin video tentang how it's made gitu ya, kemana kita bikin suatu kendaraan, itu kan bisa di-copy sang UMKM. Nah, kedua dari situ juga UMKM bisa menunjukkan secara tidak langsung bagaimana mereka memproduksi itu siapa orangnya, bahkan kalau perlu bisa cerita latar belakangnya apa gitu, bahwa dia orang yang teratur, yang bersih, yang kreatif, itu menurut saya bisa diterapkan di UMKM sebetulnya. Jadi, ATM-nya kita ikutin ya, Pak ya, proses iminnya ya. Apa namanya, re-engineering, Pak ya. Mungkin media-nya bisa lebih kreatif. Kalau perusahaan besar mungkin terbatas di LinkedIn, di Instagram. Mungkin kalau UMKM bisa di TikTok misalnya. Betul. Kalau UMKM sekarang banyaknya di TikTok, Pak. Jadi, kita kayak saya aja, ada produk-produk baru, atau misalnya tempat-tempat baru, itu kan banyaknya sekarang dari social media, dari Instagram dan TikTok. Emang betul sekali, berarti kita nanti-nanti di UMKM di sini, apapun para pengusaha-pengusaha, marketer-marketer, karena kalau anak-anak banyak kan, yang bergeras juga di dunia pemasaran, mereka udah belajar nih, online shop ya, bagaimana mereka harus menggerakkan, lalu para UMKM bisa, tadi dapat insight dari Pak Reza, berarti kita coba untuk apa sih, melakukan yang, tadi mencari apa, mengedukasi ya, mulai kita menceritakan bagaimana prosesnya, clean-nya ya, berarti seperti strategi awal, munculnya bread talk, kayak gitu, Jekol gitu ya, dan open kitchen, ya itu kan orang teredukasi. Iya, betul. Caranya seperti ini, itu salah satu metode itu, yang kita bisa ambil dari, apa namanya, proses teknologi, inovasi teknologi, dalam menciptakan sustainability ya, di situ Pak Pak ya. Betul. Dan kalau saya, tahu saya orang Indonesia itu, paling kreatif ya Pak ya, betul. Bisa masuk, bisa bikin apa aja kasarnya gitu, kalau orang Indonesia itu, paling kinter. kreatif-kreatifnya, tinggal diarahin kreatif yang bermanfaat lah gitu ya. Baik, mungkin Pak Reza, terima kasih banyak ini, Hatur Nuhun, waktunya, sudah berkenan untuk, sangat bermanfaat sekali nih, buat rekan-rekan semua, orang-orang marketing yang hebat, yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi Pak Reza, jangan bosen nanti untuk diunakan acara IMA. Sama-sama.